Quran Karim Mahfuz Wilmu'min ilifuz Yishfa'lu fil balwa Bagaimana mengurai lagi benang yang sudah dipintal kuat Saudaraku, ketika hari raya telah tiba Saya yakin saudara mengenakan baju baru Sehingga saudara tampil lebih cakep dan rupawan Akan tetapi, pernahkah saudara mengamati pakaian yang Anda kenakan? Taukah Anda bagaimana pakaian Anda ini dibuat? Dimulai dari kapas, kemudian dipintal, dan proses lain selanjutnya Hingga akhirnya sampai ke tangan Anda dan Anda kenakan Semuanya dilakukan dan diproses dengan teknologi canggih Sehingga sekarang ini Anda tidak perlu pusing-pusing mengetahui proses pembuatannya Akan tetapi, tidakkah saudara pernah dibawa oleh lamunan saudara Kepada suatu pemandangan yang menakjubkan Pemandangan di saat nenek moyang saudara Sedang memintal benang lalu menenunnya Dan kemudian mewarnai-nya Dan akhirnya dengan kedua tangannya Mereka menjahitnya Menjadi pakaian lebaran untuk anak-anaknya Semua proses dari tahap ke tahap selanjutnya Dilakukan dengan peralatan yang serba sederhana Dan dikerjakan dengan kedua tangan sendiri Saudara bisa bayangkan Betapa besar rasa bahagia putera-puteri mereka Tadkala mendapatkan pakaian tersebut Bagi mereka, Hari Raya Idul Fitri terasa begitu bahagia Senyuman lebar senantiasa menghiasi bibir mereka Demikianlah kira-kira gambaran nenek moyang saudara Tadkala mempersiapkan pakaian Idul Fitri untuk anak-anaknya Akan tetapi Coba saudara sedikit menambahkan gambaran baru pada lamunan saudara Tadkala salah seorang dari nenek saudara Yang telah berjuang siang dan malam Ia dengan sabar memintal kapas menjadi benang Lalu melanjutkan perjuangannya dengan merajutnya Menjadi selembar kain sehingga siap untuk dijahit Menjadi pakaian Rasa gembira telah mengampiri raut wajah anak-anaknya Karena merasa tak lama lagi pakaian Idul Fitri mereka segera jadi Di luar dugaan, sang nenek bukannya melanjutkan perjuangan Dengan menjahit kain hasil tenunannya Ia malah kembali mengurai hasil tenunannya menjadi benang Dan ia terus mengurai benang itu kembali Menjadi ongokan kapas Saudara bisa bayangkan Bagaimana perasaan dan sikap putra-putri sang nenek tersebut Kebahagiaan yang telah mengampiri mereka sekejap sirna Dan tawaria berupa menjadi ceritangis duka Saudaraku Menurut himat saudara Perbuatan nenek itu baik atau tercelah Dan andai saudara adalah salah seorang putra dan putri nenek tersebut Bagaimana perasaan saudara menyaksikan perbuatan ibunda tersebut Ini adalah gambaran sederhana Bagi keadaan yang semoga tidak sedang saudara alami Setelah saudara dengan segala daya dan upaya Merajut kebahagiaan dan keberhasilan di bulan Ramadan Setelah saudara mulai merasakan indahnya solat berjamaah di mahjid Setelah saudara merasakan betapa damai-nya batin saudara Yang jauh dari bisikan syaitan Setelah saudara merasakan betapa bahagianya Menikmati dengan buka puasa Setelah saudara mulai merasakan betapa manisnya keimanan Akankah semuanya itu kembali saudara uraikan satu demi satu Akankah saudara dengan kedua tangan dan kaki saudara Meruntuhkan tumpukan pahala yang telah tersusun rapi Di lembar cadatan amal saudara Hanya saudaralah yang mampu membuktikan berbagai pertanyaan di atas Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan Yang menguraikan benangnya Yang sudah dipintal dengan kuat Menjadi cerai berai kembali Saudaraku Walau demikian Ada satu indikasi yang dapat saudara jadikan pedoman Dalam mengenali apakah sekarang ini saudara Sedang memupuk subur pahala Yang telah saudara kumpulkan Atau sedang meruntuhkannya kembali Anda penasaran ingin mengetahui apakah indikasi tersebut Indikasi tersebut ialah amalan saudara sendiri Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan Dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya Mereka akan kembali kepada rop mereka Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan Dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya Pada suatu hari Aisyah R.A. bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Tentang maksud ayat ini Ya Rasulullah Apakah yang dimaksud oleh ayat ini Ialah orang-orang yang biasa mabuk-mabuk Minum kamar dan mencuri Menanggapi pertanyaan istri tercintanya ini Nabi SAW bersabda Bukan Wahi Putri Asidik Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang rajin berpuasa Mendirikan sholah dan bersedekah Walau demikian mereka senantiasa khawatir Bila amalan mereka tidak diterima Allah Karenanya mereka selalu bersegera Dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan Dan merekalah orang yang segera memperolehnya Tidak heran saudaraku Bila dahulu para ulama dan orang-orang soleh Senantiasa berjuang Untuk beramal soleh setiap waktu Mereka senantiasa mengingat dan menyadari Bahwa pada suatu saat nanti mereka pasti menghadap Kepada pencipta mereka Yaitu Allah yang maha keras siksanya Mereka hanya memiliki satu batas waktu Untuk berhenti dari perjuangan beramal soleh Wabud robbaka hatta ya tiagal yakin Dan beribadalah kepada robbmu sampai datang kepadamu Yang kepastian ajal Karena perjalanan ibadah saudara demikian panjang Tidak heran bila Nabi SAW Mengajarkan kepada umatnya Agar mereka bersikap Yang profesional dalam beramal Wahai para manusia Amalkanlah amalan yang kalian kuasa Untuk menjalankan dengan terus-menerus Karena Allah tidak akan pernah merasa busan Walaupun kalian telah dihinggapi rasa busan Untuk beribadah Dan sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai Ialah amalan yang diamalkan dengan kontinu Walaupun hanya sedikit Saudaraku Bila pada bulan Ramadan Anda telah mengenal ibadah puasa Solat malam Sedekah kepada fakir miskin Membaca Al-Quran dan ibadah lainnya Akankah semua itu tenggelam bersama Tenggelamnya bulan Ramadan Tidakkah saudara merasa terpanggil Untuk meneruskan amal ibadah itu Walau hanya sedikit Sehingga hari-hari saudara senantiasa dihiasi Dengan aliran pahala dan kedamaian Karena berada dekat dengan Allah Semoga Allah ta'ala senantiasa melimpahkan Hidayah dan taufiknya kepada kita semua Sehingga kita dapat istiqomah dalam beribadah kepadanya Hanya dengan demikian Kita dapat menjaga rangkaian pahala Yang telah tersusun rapi Pada lembaran amal kita Dan tidak kembali meruntuhkannya Satu demi satu Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh